assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busit terbaru di tahun 2023 ini disini ada bus jetbus 3 sd dari rombakan jetbus 2 sd ya yakni Sudiru Tunggajaya Jelvares yang menjadi jetbus 3 sd ya untuk selendangnya ini cukup istimewa teman-teman karena menggunakan selendang SDV ya seperti yang kita tahu untuk trend sekarang itu selendangnya menjadi SDV plus 3 ya Nah buat teman-teman yang berminat dengan mod chartaliverinya bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi ya nanti untuk link downloadnya saya taruh disana temen jadi biar tetap temen itu enggak bingung ya untuk mencari linknya gitu ya Nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru tersebut Oke teman-teman untuk penampakan busnya itu seperti ini ya ini mirip banget dengan bis aslinya nah nanti untuk bis aslinya saya taruh di layar ya untuk bisnya karena saya sebelum ini di hari minggu itu sudah ini ya sudah apa ya bertemu dengan unitnya ini kalau nggak salah unitnya ini datang dari mas pati itu jam 2 atau tigaan gitu ya terus disesul dengan SDC Magista yang berangkat di eh selanjutnya gitu ya dari Magetan menuju ke Surabaya teman-teman oke untuk menampakannya seperti ini ya tuh keren banget untuk untuk lampu asiatnya sudah menyalah dengan normal ya di sini dan untuk lampu interiornya disini berbeda dengan interior pada umumnya karena berwarna putih ya bukan berwarna biru jadi berbeda dengan mod mod ya biasanya yang kita mainkan gini ya untuk bukan mitonya di depan itu sliding door dan untuk yang di belakang itu menggunakan pintu swinger atau pintu biasa ya swing gitu ya istilahnya dan dibagian belakang tidak ada toiletnya jadi karena ini modnya itu bus patas gitu ya teman-teman jadi keren banget gitu terus untuk bagian variasinya disini hanya ada di bagian tengah hanya ada pipa stainless dan di bagian belakangnya ini terdapat strobo seperti biasanya ya jadi seperti pada umumnya dari mod masang yang saputra dan juga favorit dan untuk wipernya disini sudah bergerak dengan normal untuk pandangan dari interiornya itu seperti ini ya tahu jadi sudah menggunakan model interior yang terbaru karena ada speaker yang ada tulisan jet busnya di samping kanan-kiri ya di atasnya pintu depan gitu loh teman-teman untuk lompok interiornya ini berwarna putih ya terus no tv-nya atau audio video demand atau fotnya itu sudah menggunakan model yang lebar teman-teman jadi mantap banget ya lanjut kita ke bagian animasi untuk animasi pertama ini adalah suspensi udara dan animasi kedua sudah bisa menggunakan animasi yang terbaru ini ada animasi korden atau tirai dan untuk animasi ketiga seperti biasanya pada animasi ketiga adalah ini ya untuk membuka bagasi dan juga kap mesin tolong tuh jadi detail banget ya ini sangat menarik untuk mode ini ada tiga varian kalau nggak salah itu ada varian yang switch standar laut dan juga cepat gitu temen-temen Oh ya untuk bagasinya disini ini ya ada sedikit kesalahan kepercayaan karena untuk bagasinya kalau RK8 itu belum tembus ya jadi ini kok tembus gitu ya jadi ini mungkin masih kayak yang RM gitu ya cuma beda di apa ya instrumen klasernya gitu ya di seperti itu dan untuk varian yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah varian yang standar jadi saya ambil tengah tangannya saja ya jadi biar tidak terlalu kencang ataupun terlalu pelan gitu untuk bagian akurasi seternya juga nyaman banyak ini kurang lebih seperti yang jenbus 2 SD ya yang dari masa Ngasabutro itu itu enak banget untuk seternya gitu ya untuk putarannya juga mantap ini itu tak berapa putaran ya tapi enak banget ini untuk digunakan dan juga untuk padanya aja itu seperti buat seluruh ada umumnya gitu tuh keren banget ya udah terus untuk bacaan apa ya itu eh webnya itu kayak kayak kalau di tengah seperti itu tuh biasanya menutupi gitu ya apalagi kalau kitanya itu kayak lagi main di web yang menanjak itu biasanya agak menutupi gitu ya namun enggak masalah karena emasibus itu kan juga bervariasi ya ada tanyakan dan juga ada yang datar gitu namun kalau yang datar ini enggak terlalu ada kendala sih ya tuh jadi itu sebutnya juga termasuk konceng ini ya karena kita bisa menyalip trafik ya walaupun trafiknya ini membutuhkan kode speed gitu ya belum jadi kita bisa menyalip gitu dan ini kita coba menyalip lagi gitu ya wih nge-rendap itu untuk mod ya dan kita berani di depan mana saja sekaligus untuk mengakhiri pada video percobaan kali ini kurang lebihnya umat maaf akhir kata saya Fafri Shatanylo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu siap mariah selamat menikmati